Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Desa Beji ya, Jangan Raya Kimangon Sarkoro. Saat ini ada petugas jenis lingkungan hidup Bapak Tentu Asun yang melakukan pemotongan atau pemangkasan pohon yang ada di tepi jalan. Ini adalah pohon-pohon yang dinilai rawan, dahannya patah atau bahkan mungkin rumbang. Jadi ini upaya untuk pengamanan saat antisipasi kalau ada angin kencang. Karena dengan dahan yang rimbun, dengan carang-carang yang rimbun, kemudian kekuatan dahannya tidak menopang, resikonya dahannya patah. Terus ini berbahaya karena lokasinya ada di jalan raya. Sementara ini ada di jalan raya, kalau patah begitu kena orang yang sedang lewat. Ini menggunakan truk khusus ya, truk yang dilengkapi dengan kisrolik. Jadi kebetulan dilakukan tidak setelah lewat pukul 7, karena kita tahu setelah, sebelum pukul 7 itu lalu lintas ramai ya, orang bergerja, orang berangkat sekolah. Pemotongan dahan seperti ini penting ya, karena Kulungagung ini salah satu wilayah yang seperti mangkuk, konturnya. Jadi sekelilingnya itu dikelilingi gunung, kemudian di tengahnya itu darah tanah rendah dan persawahan. Jadi resiko terjadi angin kencangnya, frekuensi angin kencangnya tinggi. Kalau pohon-pohon yang tidak kuat, bahwa pohon rawan itu kalau tidak diposong, kalau jadi papras, resiko terjadi sencana, ambruk atau jalan patah, terus kena pengendara di bawah.